Terima kasih Kedalam anggur yang sudah dikonsekrir Demikian juga Apakah pengantin Bisa saling sulang komunikudus Pada saat pemberkatan nikah Inilah fenomena yang kita temukan Dalam kenyataan hidup kita Atau kehidupan beriman kita Dalam gereja Maka sesi ini saya mengajak kita Untuk melihat ini Apakah hal-hal itu dibenarkan Atau tidak secara Liturgis Maka untuk lebih jelas tentang hal ini Para sahabatku sekalian Mari ikuti ulasan berikut ini Untuk menjawab ini Para sahabat Maka kita terlebih dahulu Melihat maksud dari Perayaan ekaristi Yang selain Untuk turut mengambil bagian Dalam tubuh dan darahnya Kita juga merayakan Persatuan dengan seluruh Umat beriman yang hadir Jika diputuskan bahwa Komuni dalam dua rupa Maka simbolisasi makna Mengambil bagian dari hosti yang sama Dan minum dari piala yang sama Bandingkan 1 Korintus Bab 10 ayat 17 Dan 1 Korintus Bab 11 ayat 26 Menjadi lebih jelas terwujud Dengan menerima tubuh Yesus Dalam rupa hosti Dan meminum Bukan mencelupkan hosti Dari piala yang berisi Darah Yesus Di dalam Atau dalam bentuk Anggur Selanjutnya para sahabatku sekalian Menerima Komuni Bukan hanya sekedar Makan dan minum Tubuh dan darah Yesus Namun juga Memujudkan ikatan sakramental Antara pelayan yang membagikan Komuni Dengan yang menerima Komuni Dimana Yang menerima Komuni Menjawab amin Terhadap tubuh dan darah Yesus Tersebut Maka Sesungguhnya Melayani sendiri Tidak dapat Dibenarkan Ini kita temukan nanti Dalam Pedoman Umum Misali Romawi Nomor 160 Dan berikut ini Kita coba dengar Apa kira-kira Isi dari Pedoman Umum Misali Romawi Nomor 160 Umat Tidak diperkenankan Mengambil sendiri Roti Kudus Atau Piala Apalagi saling memberikannya Antar mereka Umat menyambut Entah sambil berlutut Entah sambil berdiri Sesuai dengan ketentuan Konferensi Usku Tetapi Kalau menyambut Sambil berdiri Dianjurkan Agar sebelum Menyambut Tubuh dan Darah Tuhan Mereka Menyatakan Tanda Hormat Yang serasi Sebagaimana Ditentukan Dalam Kaida-kaida Mengenai Komuni Berikut ini Para sahabatku Terkasih Kita lihat Ketentuan Untuk penerimaan Komuni Dua rupa Seperti yang tertulis Dalam Pedoman Umum Misale Romawi Pertama Pedoman Umum Misale Romawi Nomor 286 Kalau Darah Kristus Disambut Dengan Minum Dari Piala Sesudah Menyambut Tubuh Kristus Orang Yang Menyambut Menghadap Petugas Yang Melayani Piala Dan Berdiri Di Depannya Pelayan Berkata Darah Kristus Penyambut Menjawab Amin Lalu Pelayan Menyerahkan Piala Kepada Penyambut Penyambut Memegang Sendiri Piala Itu Dan Meminum Darinya Lalu Mengembalikan Piala Kepada Pelayan Kemudian Penyambut Kembali Ketempat Duduk Dan Sementara Itu Pelayan Membersihkan Bibir Piala Dengan Purificatorium Kedua Pedoman Umum Misalnya Romawi Nomor 287 Kalau Komuni Dua Rupa Dilaksanakan Dengan Mencelupkan Hosti Kedalam Anggur Tiap Penyambut Sambil Memegang Patena Di Bawah Dagu Menghadap Imam Yang Memegang Piala Disamping Imam Berdiri Pelayan Yang Memegang Bejana Kudus Berisi Hosti Imam Mengambil Hosti Mencelupkan Sebagian Kedalam Piala Memperlihatkannya Kepada Penyambut Sambil Berkata Tubuh Dan Dara Kristus Penyambut Menjawab Amin Lalu Menerima Komuni Dengan Mulut Dan Kemudian Kembali Ketempat Duduk Para Sahabatku Sekalian Memang Sebelum Mengadakan Komuni Dalam Dua Rupa Harus Dipersiapkan Dua Hal Berikut Ini Dan Ini Tertulis Dengan Jelas Dalam Pedoman Umum Misalnya Romawi Nomor 285 Pertama Kalau Komuni Dan Anggur Dilaksanakan Dengan Minum Langsung Dari Piala Hendaknya Disiapkan Beberapa Piala Atau Satu Piala Yang Cukup Besar Tetapi Hendaknya Diusahakan Jangan Sampai Darah Kristus Tersisa Terlalu Banyak Kedua Kalau Komuni Dan Anggur Dilaksanakan Dengan Mencelupkan Hosti Kedalam Piala Hendaknya Disiapkan Hosti Hosti Yang Tidak Terlalu Kecil Dan Tipis Tetapi Lebih Tebal Daripada Biasanya Supaya Sesudah Dicelupkan Masih Dapat Diberikan Dengan Mudah Kepada Orang Yang Menyambut Para Sahabatku Sekalian Harap Diketahui Bahwa Menurut Ketentuan Tidak Boleh Digunakan Cara Bahwa Si Penyambut Mencelupkan Sendiri Hosti Kedalam Piala Sebelum Memakannya Namun Jika Kita Sudah Mengetahui Ketentuan Ini Maka Sungguh Baik Kalau Kita Memberitahu Atau Mengingatkan Para Imam Kita Tentang Pedoman Yang Tertulis Dengan Jelas Dalam PUMR Para Sahabatku Sekalian Demikian Juga Dalam Dokumen Redemptoris Sacramentum Nomor 94 Dan 104 Terjemahan KWI Tahun 2004 Dikatakan Dengan Jelas Larangan Ini Demikian Umat Tidak Dijinkan Mengambil Sendiri Apalagi Meneruskan Kepada Orang Lain Hosti Kudus Atau Piala Kudus Dalam Konteks Ini Harus Ditinggalkan Juga Penyimpangan Dimana Kedua Mempelai Saling Menerimakan Komuni Dalam Pesta Perkawinan Atau Dalam Misa Perkawinan Artinya Para Sahabatku Sekalian Hosti Dan Piala Yang Sudah Dikonsekrasikan Itu Atau Dikonsekrirkan Itu Tidak Boleh Diambil Sendiri Namun Harus Diberikan Kepada Penyambut Oleh Imam Atau Oleh Petugas Pelayan Komuni Tak Lajim Dengan Demikian Juga Dilarang Pasangan Suami Istri Saling Memberikan Komuni Dalam Misa Pemberkatan Perkawinan Selanjutnya Dalam Redentoris Sacramentum Nomor 104 Dikatakan Demikian Umat Yang Menyambut Tidak Diberi Ijin Untuk Mencelupkan Sendiri Hosti Kedalam Piala Tidak Boleh Juga Menerima Hosti Yang Sudah Dicelupkan Itu Pada Tangannya Hosti Yang Dipergunakan Untuk Pencelupan Itu Harus Dibuat Dari Bahan Yang Sah Dan Harus Sudah Dikonsekrir Karena Itu Dilarang Memakai Roti Yang Belum Dikonsekrir Atau Yang Terbuat Dari Bahan Lain Para Sahabatku Sekalian Barangkali Dalam Situasi Tertentu Karena Kehabisan Atau Komuni Kudus Yang Sudah Dikonsekrir Itu Habis Maka Para Imam Juga Bisa Menggunakan Cara Lain Yakni Mengambil Hosti Yang Belum Dikonsekrir Kemudian Mencelupkannya Kedalam Anggur Yang Sudah Dikonsekrir Lalu Diberikan Kepada Penyambut Dengan Menyebut Darah Kristus Para Sahabatku Sekalian Inilah Informasi Penting Bagi Kita Dan Ini Sekali Lagi Berhubungan Dengan Realita Kehidupan Kita Saya Juga Pernah Melihat Seorang Imam Ketika Komuni Itu Dilangsungkan Dia Meletakkan Piala Dan Juga Siburi Di Atas Altar Lalu Meminta Umat Naik Ke Altar Mengelilingi Altar Itu Menyambut Satu Persatu Artinya Disini Maju Satu Persatu Ke Altar Mengambil Hosti Mencelupkan Kedalam Piala Memakannya Kemudian Berjalan Turun Demikian Juga Diikut Dengan Umat Yang Lain Dari Belakang Ini Pernah Terjadi Demikian Juga Fenomena Yang Lain Yang Kita Lihat Saya Juga Pernah Beberapa Kali Melihat Imam Menerimakan Komuni Dalam Dua Rupa Kepada Pengantin Dalam Pesta Pemberkatan Tapi Cara Menerimanya Adalah Imam Membawa Piala Kemudian Patena Yang Berisi Tubuh Kristus Lalu Menyerahkan Kepada Pengantin Laki-laki Misalnya Yang pertama Mengambil Mencelupkan Kedalam Anggur Kemudian Menyulangkan Atau Menyuap Kepada Pengantin Perempuan Dan Sebaliknya Ini Ini Sekali Fenomena Yang Kita Temukan Dalam Kenyataan Hidup Beriman Kita Maka Para Sahabatku Sekalian Demikian Juga Para Imam Kita Kalau Kita Sama-sama Mengetahui Tentang Aturan Ini Maka Mari Sama-sama Kita Melakukan Yang Baik Dan Benar Supaya Umat Juga Tahu Dan Memahami Eka Risti Itu Secara Baik Dan Benar Demikian Yang Dapat Kami Bagikan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Terima Kasih Tuhan Memberkati